Nesta pembelaan terdakwa Ferdi Sambo mengaku tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan jatuh dan terperosok usai kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo menyampaikan ia telah ditahan selama 165 hari. Ia mengaku sering merenung di tahanan dan tidak membayangkan hidupnya yang dulu terhormat, kini terperosok nestapa. Sebelumnya, jaksa menuntut Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menganggap Ferdi Sambo melakukan perencanaan pembunuhan Yosua bersama Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap, terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperikan. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Ini selangkah lebih dekat kepada Fonis Hakim, lalu sejauh mana pembacaan pembelaan atau pledoi akan berpengaruh pada putusan hakim? Kita akan membahasnya bersama Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Ibnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Ibnu. Selamat malam, Mbak Aditya. Prof. Bisa dikatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi semua terdakwa untuk membela dirinya sendiri. Tanggapan Anda soal pembelaan Sambu hari ini? Karena kita dengar dari pernyataan Sambu yang membantah semua kesaksian Eliezer. Ya, ini memang akan menjadikan suatu taruhan di dalam mematahkan bukti-bukti yang dilaban. Ada dua demensi pembuktian, Mbak Nitya. Demensi juridis dan demensi sosologis. Demensi juridis adalah terkait bukti-bukti, keterkaitan tentang suatu peristiwa pidana. Yang semuanya itu dibantah. Bahkan seolah yang melakukan suatu penembakan adalah Eliezer. Sehingga sampai kemarin perdebatan di media, termasuk penuntut umum, Eliezer adalah sebagai eksekutor. Sebagai pelaku utama, sehingga jisinya itu setengah-setengah. Ini jisi atau tidak. Tidak bisa menyematkan jisi kepada seorang pelaku utama, begitu kata Jaksa Eliezer. Ya, betul. Yang kedua adalah demensi empiris sosologis. Jadi saya lihat bahasanya Pak Sambu bagus sekali, puitis sekali ini. Puitis sekali, romantis ya. Yang menjadikan ini akan bagaimana memberikan suatu pada hakim, bisa menilai bahwa situasi yang empiris, yang kaitannya terjebak, punya keluarga, dan sebagainya, ini akan memberikan suatu keringanan. Karena aspek empiris sosologis itu suatu pertimbangan yang tidak ternafekan loh, Mbak. Karena pertimbangan-pertimbangan empiris itu yang kadang-kadang bisa menyentuh hakim, menjadi hukumannya lebih ringan. Walaupun kalau kita bicara doktrin, itu adalah based on evidence. Tapi aspek sosial juga sangat berpengaruh. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam hal persidangan kali ini yang seribu halaman, ini suatu luar biasa ini. Kita beri apresiasi pada penasihat hukum ya. Seribu halaman itu mana yang terangkut bukti, mana yang terangkut non-bukti. Inilah yang akan nanti hakim mempertimbangkan. Karena non-bukti itu juga punya pengaruh yang luar biasa. Karena juga merubah keyakinan hakim. Begitu, Mbak. Tentunya dalam pembacaan nota pembelan kan sah-sah saja. Kemudian seorang terdakwa mengungkapkan semua isi hatinya, tidak hanya bukti persidangan maupun hal-hal yang dianggap kemudian tidak diungkapkan oleh jaksa dalam tuntutan. Tapi menurut Anda apa kemudian yang akan menjadi pertimbangan penting bagi hakim? Selain tadi hal-hal yang empiris. Ya, pertimbangan hakim adalah bukti perencanaan. Karena ini korban sudah ada. Korban sudah ada. Pelaku juga sudah ada. Cuma sekarang perdebatannya kan tidak mengakui, Pak Sambu. Yang menembak adalah Eliezer. Di sinilah terjadi tarik-menarik antara Eliezer dan Sambu. Sebetulnya siapa? Karena tampaknya Pak Sambu tidak terima Eliezer sebagai justice kolaborator. Saya harus potong Anda di situ, Prof. Karena ini juga menarik bagaimana kemudian besok akan menjadi kesempatan terakhir bagi Eliezer dan Putri. Sebelum saya akan tanyakan kepada Prof tanggapan mengenai prediksi besok, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana kemudian keduanya memiliki kesempatan terakhir untuk membela dirinya terhadap tuntutan dari jaksa.